Intro Oke, Anjang Asya, Dara Buen Kembali dengan gue di Aditya Channel Sekarang gue mau nge-react lagi Setelah sekian lama, gue gak nge-react MV K-pop ya Sekarang gue mau nge-react lagi MV dari Twice, sebenarnya udah sangat telat, karena kan mereka MV-nya rilis tuh di hari Senin, dan gue baru sekarang-sekarang untuk buat videonya itu hari Jumat karena ya baru ada waktunya sekarang makanya maaf banget dan maaf juga karena ya jarang upload juga, ya itu karena tugas video lagi, baik lagi ke situ oke, gak usah banyak lama kita langsung ke MV-nya aja ya oke guys, sekarang kita cari dulu apa namanya videonya YouTube kita cari langsung aja GYP kali ya GYP GYP nah ini video paling atas itu kan 4 hari lalu nontonnya dari 4 juta dan gue baru nge-react sekarang jadi mohon di maafkan ya jadi kita langsung nonton aja karena teaser-teasernya per membernya udah membuat gak sabar untuk nonton MV-nya jadi kita langsung nonton saja ya oke guys ya oke guys kita akan reactnya karena dul set ya konsepnya emas-emas dan diawali dengan Mbak Nayon terus dengan Mina ya oke Mina di tengah hmm dilawankan dengan biasanya Jerry oke siap oke visual konsepnya warna putih lumayan juga bagus-bagus-bagus tapi terlalu rame ya dispesialkan dengan visualnya Mbak Cui ya dia disini rambutnya bergelombang ya guys ya itu menjadi menambah daya tarik hmm dan konsepnya juga lumayan bagus tapi terlalu rame ya ya mungkin kalian bisa tau ini konsepnya tentang apa ya oke ya ini visual sih oke dan disini Momo sangat berbeda dia tidak memakai poni biasanya dia pakai poni sih oke di tengah Mbak Asana dia kembali dengan warna pinknya rambutnya ya terus dia disitu ngapain orang lain pada pakai payung sedangkan dia ya diem doang gitu enak juga nih enak juga nih bagus eh draftnya bagus-bagus dan Mbak Nayon oke Mbak Nayon Mbak Nayon Mbak Nayon kondisikan Mbak Nayon oke wah disini Mina cuy wah gila disini visual Mina sangat-sangat 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 hmm luar biasa karena disini Zoyo alias Chou itu dia kayaknya kurang cocok ya untuk segi konsep backupnya dia kurang sedangkan untuk Mina karena bagus-bagus banget man karena konsepnya bajunya cocok untuk tadi konsep backgroundnya cocok banget oke ini biasnya Jerry tuh siapa sih lupa namanya oke Momo disini sih yang buat kaya itu Momo ya Momo oke Zoyo Zoyo disini kurang sih agak ribet dia enaknya serius ininya apa namanya refnya oke ketua kita Mbak Ajih yuk oke ini biasnya biasnya Bang Alapi ah mantap sekali disini oke oke wuh oke mulai emang dia kayaknya apa ya special rapper kayaknya emang khusus rapper sih defensi juga rapper oke Mbak Zio lagi banyak TV ya nah Nayeon terus ya Mbak Zio lagi wajar sih karena dia leader aduh jangan senyum senyum dong jangan senyum senyum oke nah Nayeon bayan Nayeon lagi senyum senyum kenapa dia senyum senyum eh oh oke ngerti 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 bagus 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 keren keren wah visual semua apalagi si Sana ini gila 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 TWICE feel special oke 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 guys tadi adalah MP dari TWICE yang berjudul feel special oke oke dari gua sendiri untuk MP nya untuk comeback mereka itu bagus banget terus sama feel apa ya sesuai dengan judul lagunya feel spesial ya bagus ya emang nge-feel banget jadi suka banget juga lah mantep jadi kayak konsep lagu sama konsep MV nya selaras ya kalau menurut gua terus untuk visual yang pertama disini ya dikarenakan si siapa ya cuy itu emang apa emang yang terkenal dengan visual tapi disini enggak deh menurut gua karena disini yang paling kena banget dengan konsepnya itu si Mina karena dia tuh simple banget tapi kerasa gitu dengan konsep background nya ya konsep MV nya gitu kerasa daripada si cuy itu terlalu rame kadang kalau terlalu rame itu enggak enak dipandang juga ya apalagi warnanya terlalu terlalu banyak terlalu ber ya maksimal warna primer lah ya maksudnya kayak 3 warna atau 2 warna itu udah bagus itu sudah mewakilkan warna itu menurut pandangan gua dari desain ya karena kan gua jurusan enak di cafe jadi belajar tentang warna-warna gitu dan Mina sendiri dia pakai warna-warna emas gitu dan sesuai dengan background MV nya jadi bagus terus untuk segi konsep tariannya atau dance nya ya gitu sih agak gak suak juga tapi lebih 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 berani lah mereka untuk main gerakan oh ya Momo untuk Momo sendiri disini dia mungkin eh membuat eh para fans fans Momo disana itu kaget dengan dia tidak memakai poni karena kan dia biasanya memakai poni contohnya di lagu Fancy dia kan pakai apa pakai rambut poni tapi sedangkan disini di MV feel spesial dia gak pakai poni jadi dia ya gitu rambutnya gak di poni lah intinya di gitu lah gitu jadi lebih cantik gitu terus untuk Mina eh untuk sana dia balik lagi ke warna pink rambutnya kayak si Minyu Eyes One ya pas yang MV MV apa itu gak ada MV sih pas yang konser Eyes On Me gitu terus untuk JYP Entertainment kalian konsepnya selalu bagus gue suka banget karena dibandingkan dengan entertainment yang lain sih untuk MV nya lebih kerasa JYP emang sih salut dengan JYP sukses terus untuk JYP kedepannya ya karena ya bagus sih ya meskipun kayak Big Hit apapun itu itu tapi gue tetap suka JYP kalau untuk soal mengertinya dengan konsepnya mereka selalu bagus dan background dan konsep background music ya gak bukan background music sih kayak background MV konsep lagu sama gerakan tuh selalu selaras pas gitu gitu gak fail tiga-tiganya tuh pasti nyatu gitu ber menjadi satu kan gak kayak kadang-kadang lagunya bagus tapi gerakannya gak sesuai terus kadang-kadang lagunya gak bagus eh tapi malah si MV nya yang bagus kayak si videonya gitu ya music videonya gitu ya itu kan menurut gue gitu kan karena gue juga bisa memberi hak untuk berpendapat kan ya semua orang kan beda-beda pendapat kalau kalian emang beda ya gak apa-apa karena kan hak orang juga ada untuk berpendapat gitu kan oke ya oke segitu aja dari gue stay tune aja terus di channel gue jangan lupa share gitu jangan lupa share ke temen-temen kalian yang suka kpop atau apapun itu kalian tuh gak harus kpop sih sebenernya gue tuh suka-suka aja contohnya kayak wibu-ibu ya kayak gitu wibu anime gitu gue suka juga jadi kalian bisa kasih gue ngerate apapun bebas ya misalkan kayak konten lucu juga boleh kasih misalkan kayak kasih link-link tentang konten-konten lucu gitu kalian bisa nge-tag gue di instagram kan tadi gue udah kasih lihat instagram gue oke dan sampai jumpa di next video bye-bye